Nah, buat lo semua yang pengen tau lagi tentang lagu yang diciptakan oleh Fiobi Lutonton, ini Aku suka banget, aku segerasa kemarin pas didengerin, aku tuh dengerin beberapa kali, aku tuh merasa bahwa, gila, gue keren banget Halo, Assalamualaikum Wr Wb, jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy Oke guys, gue akan reaksikan lagi tentang Fiobi Oke, gue masih akan lagi untuk bicarakan lagi, ya share, berbagi lagi tentang informasi tentang Fiobi Ya, tentang sekitaran Fiobi, tentang lagu-lagu yang diciptakan oleh mereka, gitu Dari berbagai sumber yang kita dapatkan nanti, ya Jadi, lo pasti bisa tau lah, oh ini sudah dapat sumber dari ini, dari ini, biasanya rame itu di komen gue Bang ini udah lewat, it's okay, gak masalah, karena gue itu sesuanya berbagi Ya, berbagi untuk orang yang belum tau Paham ya? Bibirnya kenapa sih gak digunain buat hal yang lebih... Gitu? Oke, jangan lupa subscribe, nyalakan, komen, nyalakan, loncengnya, biar bukan Oke, kita lanjut lagi, ya Pada sebelumnya, dulu kan, sebelumnya kan sudah tonton yang ini Nah, buat lo semua yang pengen tau lagi tentang lagu yang diciptakan oleh Fiobi, lo tonton ini How did the song come about? Gila, lagu yang gini nih Aduh God to love me, ya God to love me, peace to pray Tau aja kita lirik dulu, terus diiringnya sama si Marcia pake gitar bolong Nah, waktu itu, udah deh, kita mulai ransemen di studio Di Hajar bertiga, nyari-nyari Jadi, gini guys, jadi sebelumnya gue sudah mereaksikan untuk God to love me, please to play music Ya, lo sudah tonton, ya Gitu loh, memang itu, jadi mereka ngasih tau, di belanya yang awalnya penciptaan itu sendiri adalah Awal dari mereka itu kesal Mereka itu kesal dengan cemo'oh yang ada, gitu loh Akhirnya curhatlah ke Abah, tapi Abah langsung ngasih tau, di belanya gitu loh Masih punya Tuhan, kan? Nah, gitu loh akan ditanyakan Jika kamu punya Tuhan, maka curhatlah kamu, jangan dijadikan itu musik Jadilah God to love me, please to play music Gitu loh, ya kan? Tapi keren, ya mereka langsung eksekusi secara bertiga loh Lanjutlah Pas awalnya itu kita sempet, apa ya, sempet gak strip gitu sama lagu si God love me, karena banyak yang dipotong-potong Aku ngerasa hancur dan aku pernah nyampe ke titik benci sama om Stephen Steve Jadi pas masuk rekaman kedua ini, di single kedua, pas drumnya banyak diubah Aku tuh kayak sampe nangis kan, aku sampe titik nangis tuh udah baik banget kan Pas makin kesini, om Stephen ngejelasin bahwa ya, main musik tuh harus belajar gini Kamu tuh biar bisa ngisi porsi lagu tuh yang bener gitu loh Itu juga banget maininnya Yang lain kan, aku mainnya posisi tangannya kayak gini, biasa gitu lah Terus ada yang slab-slabnya Nah, pas di bagian itu, di bagian lagu itu, posisi mainnya juga aku diubah Harus pake jempol, aku kan gak biasa main jempol Tapi sebenernya itu sih yang paling enak Guys, ya jadi bener ya, walaupun mereka tuh cewek rock and roll Ya kan mereka tuh cewek tetap loh, punya karakter cewek loh Ini poni keliatan banget sih Ya, jadi tuh cewek, ya mereka tuh bisa rock and roll Eh, tadi gue jadi salah tuh kan, gara-gara poni kan Jadi, walaupun mereka tuh cewek rock and roll, tapi mereka tuh tetap adalah cewek Nah, gila gara-gara tadi gue jadi gaya Mereka tuh tetap cewek Siti, yang gramernya lumayan gila Ya kan, bisa nangis loh, punya di titik-titik nangis Dan punya rasa kelumarsa, yang punya kesal dengan cemok Oh ya kan, akhirnya curhat, gak bisa kemana-mana, dijadikanlah musik Si Widi pun juga punya kelemahan juga Ternyata dibangin gitu, main basis yang biasanya slack di prakteknya Dibetot-betot kayak gitu loh Ya kan, dibangin sekarang sebagai jempol untuk di reggae atau ska yang kita bilang dulu Ya, memang kalau di ska ada minyak Ya, mereka tuh adalah cewek Jadi, di musik mereka garang gitu kan Tapi ketika kita bertemu mereka Like, I guess, cewek Yelah, oke kan? Ya, paham ya? Lanjut Are you happy with the result? Oke, apakah kalian happy dengan Aku kasihin, oke, disini dengan lagunya ternyata makanya enak Aku suka banget Aku segeras, kemarin pas didengerin Aku tuh dengerin beberapa kali Aku tuh merasa bahwa Gila, gue keren banget Iya, gak apa-apa Gak apa-apa Iya, gak apa-apa Tapi paling susah juga itu Yang reggae, justru Aku dengerin beberapa kali dan aku tuh sedih banget Apa di part yang corus terakhir yang ada paduan suara itu favorit aku banget sih Sedih sih aku mau gak tau, sedih banget penenang Dan makin kesini aku mikir bahwa Oh ternyata yang diomongin Om Stephen bener juga nih Malu juga kemarin aku sempat mangi, sempat marah-marah Seluruh si lagu itu tersampaikan di lagu itu Oh ini dia, ini dia Jadi ini, ya ini dia lagunya nih Jadi, mungkin kita udah pernah sering Sering banget diri banyak untuk ngeliat mereka di versi Kalau salah disini gue liat ada dua versi Ya kan, yang satu masih versi ada tulisan lah Got a love me, plus to my music Akhirnya mereka mengeluarkan album yang video clipnya langsung Ada mereka ini kan Nah, ini lagu lah di belanja katanya yang di bilang sudah banyak Ya memang, kalau misalnya nama menciptakan kualitas yang terbaik Pasti akan ada potongan atau edit-edit Nah, bener kan, tadi kan kata si Widi Banyak banget potongan Dan anehnya, anehnya lucunya begitu kan Lagu ini kesel di belanja gitu loh Karena banyak banget ya Di belanja yang di Bidyan membugat lah Di belanja dengan On Steppen itu sendiri Padahal gitu aja itu kualitas baik gitu kan Nampal lagi Widi yang di belanja harus main jempol Kesel juga sebenernya gitu loh Tapi ternyata si Widi malah lebih suka di reggenya Nah, si ini juga lebih keliatan Mungkin lebih keliatan GILO Ini ganas Keren-keren sebenarnya sih Okay olursa Bersa Keren Peter Keren 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 ya Oke oke ya Kita kasih fakta menarik untuk ini ya Good Band Voice of Baceprod Ini rilis Untuk single yang berjudul God Allow Me Please To Play Music Kritik dan stigma Datang silih berganti dari segala arah Dan hampir membuat mereka ingin menyerah Dalam dunia musik Pada tahun 2016 Semakin kami mencoba Menghindari kritik, menjauhkan diri Dan itu menjadi lebih kecil Itu memprovokasi kami untuk melawan Bahkan lebih belak-belakan Cepukalis sekaligus gitaris V.O.B. Firda Maksaku Bersama mantan guru sekaligus Manager V.O.B. yang saat ini sekarang Erza Satya alias Abah Mereka langsung pun memulai menulis lirik Rangka lagu dibangun secara bertahap Berawal dari jenis session Di studio Abah di kampung Halaman mereka Penyempurnaan lagu di Jakarta Setelah personil dipersiapkan musiknya Oleh mentor mereka Yakni Stevie Item Andra and the Backbone Alan Musiva Handian Gorus Dan Gusti Andy V.O.B. juga menerima Banyak masukan tentang Alasemen lagu dari produser Steven Santoso Yang memimpin single debut mereka Vokal khas Marcel Menyanyikan saya bukan penjahat Saya bukan musuh Dan saya hanya ingin Menyanyikan lagu Untuk menunjukkan soul Dengan nada yang sesuai Dengan emosi Di balik liriknya Sebenarnya kalau bisa dipikir-pikir Itu masuk banget ke dalam Gue sampai bulu-bulu Gue menerima di God allow me please To play music Tuhan Ijinkan saya Untuk bermain musik Jadi lu harus melihat Kok mereka menceritakan lagu Ini kenapa Lu lihat Hijab mereka Emang kenapa dengan hijab mereka Lu lihat mereka waktu itu Lulusan mana MTS Ya Gitu loh Kita langsung Balik lagi nih MTS Nah emang kenapa dengan MTS Ya kan gitu loh Memang mereka tinggal di mana Tiga Ya notabene-nya mungkin Di pergabungan atau desa Jadi kalau misalnya Kita berpikir terlahal lagi Untuk di anak MTS Jilbab Ya enggak gitu loh Ya enggak Mereka harus apa Kalau di sana Pasti rata-rata Di belanya Ya udah Naji Ya sudah Masak Ya sudah 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 untuk Apa Ikuti pembelajaran Dengan hal-hal Yang berbau Ya udah Seperti itulah Di belanya Yang berbau-bau Dengan etika Bener gak Gitu loh Menjaga etika Keluarga Jangan main musik Rock dong Itu sebenarnya Kalau yang dari Mungkin di belanya Sonding yang mereka dapatkan Mungkin terkesalah mereka Akhirnya Ini dia Di belanya gitu loh Keluarganya ya Kadang seperti itu juga Tapi sekarang Keluarganya mendukung Luar biasa Tapi ini ya kan Oke Di belanya ya kan Orang-orang terdekat Dia Mereka itu sendiri Yang mencomoh mereka Gitu loh Akhirnya ya Dicitakanlah lagu ini Keren Curhat loh Metal Bro Sis Mereka itu curhat Langsung kepada Tuhan Stupend Mereka lagi curhat Doa loh Lagi berdoa loh Dengan dijolimin ya Serang Hati-hati ya Ketika mereka sudah curhat Hati-hati ya Ketika ada orang-orang Yang mungkin Di belanya kita Cama waktu itu sendiri Dia itu curhat Kepada Tuhan Hati-hati Bisa ada kemungkinan Dia maju ke depannya Melampir dari Anda Jangan lupa subscribe Nyalain dan komennya Lanjutkan di Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton